Selamat datang kembali lagi dengan Bang Baban Kali ini saya akan memberi kalian gameplay dari Commander Tars 3 lagi Dengan dia punya setup awal ya Step by step nya dari awal sampai akhir gameplay nya Oke, kita langsung gas aja ke dia punya gameplay disini Jadi di awal-awal begini karena Memang itu saya paling suka kalau belum main ya Itu pasti kalian sudah lihat Di setiap saya punya gameplay Tars 3 Itu dia punya awalnya itu pasti Astro Power Gunner Karena nanti di bagian akhir gameplay itu Kalau tidak di bagian light game nya Itu tinggal nanti mau rotasi bebas Ya mau lanjut dengan kombo juga bebas Jadi kalau seandainya saya mau lanjut dengan kombo juga Itu ya saya lihat situasi Gak asal kayak lanjut ya Dan saya juga lihat power musuh nih Power musuh ini kira-kira kalau seandainya saya rotasi Ini saya kalahnya ini berapa match Kalau seandainya 2 atau 3 game saya sudah kalah Mendingan jangan Dan juga perhatikan darah komender Kalau darah komender nya gak bisa memadai untuk rotasi Mendingan jangan kalian rotasi Mungkin kalian tinggal tambah Hero Legends saja Ini kan kalau seandainya kalian setupnya kayak 6 Astro Itu kalian bisa dapat kayak Mino Kalian tinggal mau tambah kayak Sun bisa Atau tambah Link Atau kalian mau tambah 2 Hero Legends Itu dari kalian saja yang penting Semuanya aman-aman saja Dari setup awalnya aman HP komender yang paling utama ya Kalau seandainya kayak masih kayak Sudah masuk di jungler ketiga ya Jungler ketiga intinya kayak mid menuju late game HPnya masih kayak 70-80 ya Itu kalian bisa rotasi sekaligus semua kombo Dan kalian fokus mungkin kayak mau main 4 Hero Legends 3 Hero Legends Itu masih gak bermasalah Dan sekali lagi saya sampaikan Harus ada link nya Karena memang tersebut sekarang ini Kalau kalian mau kayak bermain Hero Legends saja Gak pake link Damage nya akan kurang Intinya harus ada link Mau main kayak Mino Sun pake link Mau makin kayak Estes Bane pake link Tetapi yang paling enak itu kalian main itu Nothenvale Ya Nothenvale pake link itu enak Tinggal ditambah kayak mungkin Mino Atau gak Estes Karena sudah coba beberapa gameplay dari Tartigen ini Dia punya Hero-Hero itu yang paling enak itu Nothenvale Lain dari Nothenvale sebenarnya setup dari awalnya itu Gunner nya Gunner Nothenvale itu enak sekali Atau gak ya Yang saya mainkan juga ini enak Astro Power Kalau untuk kayak lain dari ini Mungkin kayak Elemental Sebenarnya itu ada lagi tuh Reseller Warrior Sourceman itu juga enak Cuma Tipikalnya itu harus bermainnya memang agresif Cuma ya kalian tenang saja Saya akan bikin satu video itu Dia punya trik khusus ya Yang saya baru temukan Beberapa hari yang lalu Bermain tiga di meta sekarang Nanti kalian tunggu saja Itu kalau gak malam ini ya besok lah Karena dia punya trik itu saya baru tau juga Kalau kita fokus lagi dengan gameplay disini Dan disini masih mencari setup-setup kombonya Yang penting Bikin kombonya ya seimbang semuanya Harus ada dia punya core juga Ini kan slot lima nih Slot lima yang lainnya masih slot enam Slot lima, slot enam ya gak masalah lah Selagi kita punya hero Rata kayak ada yang sudah bintang dua Dia punya core Kan kayak Kimi Iritel Tinggal nanti mungkin cari hero lainnya juga Kalau awal begini ya Kalian bermainnya ya campur aduk dulu ya Kayak Astro Power Gunner Terus mungkin kayak Astro Power WM Pokoknya hero mana yang bisa bintang dua Kalian masukkan saja Karena memang itu juga sangat ampuh Ketika kalian bermain Tarstiga Tetapi itu siapa yang suka Kalau memang dari Astro Power Itu pasangan sama Gunner Kalau memang gak sama Gunner Kalau Gunner hero Gunner ya Kalau agak susah Saya pasangkan dengan Marsman Kalau Marsman juga kayak agak susah Saya pasangkan dengan WM Saya ini masih banyak eksperimen Dari kayak eksperimen lagi Eksperimen Tarstiga saya mempasangkan dengan WM Ya Tarstiga WM Tarstiga Warasal Warrior 4 Sourceman Tarstiga Apalagi ya Tarstiga Saber Tarstiga Elementalis mungkin Cuma memang banyak Banyak gameplay juga Yang harus saya cari Selain dari Tarstiga Yang pastinya sekarang ini Saya mau cari counter Memang counter total Dari Eva 3 Pokoknya sama Eva Westral Eva Natural Spirit Ini saya mau cari Dia punya counter total Dan seangkanya sudah ada Bayang-bayang nih Cuma nanti ya Saya cari dulu Nanti biar kalian bermainnya itu Ketika ketemu Eva 3 Sudah gak takut lagi Karena gak tau ya Eva 3 ini kan Eva ini kan sudah dinerf ya Eva 3 Cuma karena mungkin Sekarang ini kan Ada kayak efek dari Star Core juga Ditambah juga nanti Kalau efek Star Core itu Terlalu kayak Hero Core nya kan Dia punya kayak Ada yang tambahan Demake Ada yang defense Ada yang kayak efeknya Macem-macem lah Mungkin itu yang bikin Eva 3 sekarang kuat Kalau seandainya kayak Gak ada Star Core Dan efek seperti itu Mungkin kalau masih kayak Jamannya evolusi Itu kan Eva 3 kan Kayak gak pernah dilirik lagi kan Dan sekarang kan Sudah gak ada Nggak ada blessing Jadi main Eva 3 itu Bebas Sudah gak takut lagi Kayak hero kita itu Kena blessing nih Kalau masalah Eva 3 Mau direvamp sih Kayaknya enggak ya Kalau dinerf sih Iya nih Eva 3 Cuma gak tau ya Entah itu dia punya Hero Westral Dia punya sinergi Westral Atau enggak Dia punya sinergi Naturnya Karena Naturnya sudah dinerf Kayaknya sih Eva 3 itu Kayaknya dinerf lagi nanti Kayaknya ya Sini Ush Game playnya masih seimbang semua ya Darahnya disini sih Masih aman-aman semua nih Astro Power Nah Waktu di penbox ini Saya berharap Mudah-mudahan Saya dapat Astro Power Pas saya dapat begini Berarti kita memperiris Tidak usah kayak Memperbanyak Star dan memperbanyak Hero Astro Power kan Disini ya Kalau saya punya darah Masih benar-benar stabil Itu saya tuh Mungkin Saya akan jual Dia punya Astro Power Dan saya tuh Bermain Hero Legend Cuma ya Saya lihat kondisi juga Karena main terse 3 Di main terse sekarang Ini kalau gak lihat kondisi Bahaya Yang pastinya kita Langsung pulang ya Begini saja Saya masih pulang nih Masih kalah nih Tinggal 58 Kalau kayak begini Fix Kalian jangan Main Hero Legend Kalian main Kombo yang sejalur Yang satu sinergi lengkap Tinggal ditambahkan saja Kalau sekarang kan Memang terse 3 Itu kan Kayak Astro Power Assassin Itu kan Itu enak sekali Kan Paling enak Ya lain dari Tar 3 juga itu enak Cuma Lebih kena Enak lagi Kalian punya Tar 3 4 Hero Assassin Eh 4 Assassin lah Nah sih Sampai Ritor Sudah pitar 3 Dan pastinya Gameplaynya akan naik Cuma ya Kalau memang Kayak mau tambah Hero Hero Dan Hero Legend Ya mungkin Tambahnya kayak Mungkin 2 Hero saja Karena kan ada Mino kan Kalau gak dapat Mino Berarti ya memang Tambahnya memang itu ya 2 atau 3 Hero Legend lah Karena disini saya punya 6 Astro sudah lengkap Dan mungkin Minonya Kadang kan Mino itu nyetak Kadang juga cepatnya dapat Eh dapatnya cepat Jadi Kalian gak usah maksa Buat cari Mino Kalian bisa cari di Petboxnya saja nanti Nah kalau sudah seperti ini Tinggal fokus Buat aktifkan Level 8 nya Hal karena Bitan 3 Disini retail Bitan 3 Ya karena yang main Astro Power Kan Kalau cuma Kalau hanya kayak 2-3 orang Sih kata gak terlalu bermasalah Yang penting Bagaimana Kita punya sistem rajin Ngerol saja Kecepatan ngerolnya ya Dan Ator apa Ator Gold nya juga Harus Stabil Ini cuma Sayangnya E-retail gak ada Golden Staff Karena memang Atas bit nya kurang Paling minimal ya Buku lah Buku Demon Hunter Inspire Sudah oke lah Lebih oke lagi Ada Hask Akimi Bitan 3 Roger Bitan 3 Ini Tars 3 nya Belum aktif Kalau sudah seperti ini Lebih enak lagi Jadi Kalau seandainya Kalian mau bermainnya Sistem nahan Kayak di slot 6 Kalian bikin hero-hero Kayak gold 1 Gold 2 nya ya Bitan 3 Itu udah punya keuntungan Lebih besar Jadi nanti Pas dapat hero legend Ya pas dapat hero legend nya Begini Itu berarti nanti Hero legend nya itu Akan cepat ke bintang 3 Dia gak harus Nunggu hero lain Bintang 3 lagi Atau gak Gak nyampur dia Nah kalau sudah memang Seperti ini Kalian fokusnya ke level 8 Kalau emang kalian gak dapat Hero legend yang kalian inginkan Kalian nanti tunggunya Di pet box saja Itu kan biasanya Di pet box itu muncul tuh Kayak Sun, Mino Kalau gak Cyclops Kadang Link Kan Ini kan ada Sudah ada Crystal Astro nih Jadi nanti kita tinggal Taruh di hero legend Mana yang kita mau taruh Bos Untuk sementara disini Hyper carry nya ini ya Kimia Kalau memang sebenarnya tuh Mau lebih kuat Dia punya damage Itu 6 gunner 6 astro Sebenarnya Supaya kimia itu Demi itu lebih ngeri lagi Harus ada yang punya Starcore juga Tinggal berapa 4 orang kalau gak 5 Ada golden stuff Ya Disini alat saya Saya ambil slot Sebenarnya tuh Bagusnya kan ambil golden stuff tuh Buat orang di retail kan Ini saya ambil Untuk ambil slot Supaya tuh Gimana Soalnya kan saya punya Keuangan juga disini Kalau mau ditunggu-tunggu Takutnya itu agak lambat Jadi saya ambil slot Supaya memperbesar Presentasi dari Hero legend nya Kalau saya gak ambil Slot itu kan baru slot 7 Kalau saya up kan Jadi Masih belum keluar Itu hero legend Sebenarnya itu Presentasi paling besar Dari hero legend Kalau kalian mau dapat Ya level 9 Sama level 10 Itu sudah keluar Sudah Kalau level 8 juga Kadang-kadang keluar Kadang-kadang enggak Ya memang harus Full ngeroll Baru bisa dapat Oke sini dapat Natalia Disini dapat Natalia Saya kasih aktif Dia punya ini Dia punya itu ya Skillnya Karena kan saya dapat itu Starcore assassin kan Jadi Starcore assassin Saya taruh di Natalia Ini yang kalau gak salah Apa ya 80% mana nih Jadi kalau Gimana ya Dia itu Sudah kayak selesai Ngulti Atau kayak ngekill hero Intinya Dia akan dapat 80% mana Jadi mana itu Pokoknya Kayak cepat full lah 80% Tinggal 20% Berarti tinggal Kisaran 2 basic attack lah Langsung penuh lagi Nah Disini nanti kan Saya dapat 2 cloning nih Jadi Saya kan buat jaga-jaga Nah Ini kan ada nata Nanti kalau keluarnya Nata Jadi kosannya nanti Natanya kayak Kurang 2 ya Jadi kan saya dapat 2 clone Langsung cloning natanya Ya walaupun dia punya sebenarnya Karinanya itu kan Kurang 1 Kalau mau di cloning Karina juga bisa Cuma sini kan Butuh damage nya kan Saya punya HP komender juga Tinggal 25 nih Jadi memang Keputusan Kalau sudah late game Begini Kalian memang Keputusan buat kayak Mau cloning hero core ya Itu sangat penting Sekali nih Dan akhirnya disini Kan saya paling Ngeri dengan Kagura Seperti apa yang tau Dengan kombu mage Bukan kombu-kombu Kayak begini Bukannya saya Atau gimana ya Bukan Kayakso Atau gimana Karena kombu mage Yang Kagura Mainkan tadi tuh Ada nih disini Kagura Payunya itu Nggak ngotak tuh Jadi kalau Kalau nggak terposisi Kalau kena Berarti ya Auto kelar Kita kan perhatikan Dia punya Kita tinggal 3 orang nih Yang satu mage Yang satu apa ya Yang satu WM Yang satu WM Wah 7 hero Nanti ini Terakhir tuh Saya tuh dapat sun Di petbox Saya pikir nanti sunnya Nggak bisa bintang 3 Ternyata Masih bisa sampai Di lore Kalau nggak salah Jadi kalau main Ntar 3 Sampai di lore Pokoknya paling enak Nah ini yang saya maksud Dia ini main mage For second life Dapat attack speednya juga Dan hipernya di Kagura Untungnya disini Kagura nggak pegang Constrate Nah Iya kan Jadi posisinya diatur Natanya pokoknya Bagian pojok Langsung incir belakang Set 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 Kaguranya hilang Aman Jadi kalian mesti ingat Kalau sudah main Light game begini Ingat posisi diatur Ya posisi diatur Kalau memang kalian punya Kayi hero core Itu keceduk terus Itu pokoknya Dipindahkan Di bagian posisi Yang paling aman Disini kan Kan saya punya Iritel itu kan Dia keceduk dari Dia punya Kagura terus kan Waktu di Waktu sebelumnya Sebelumnya itu Jadi dia punya Iritel itu Saya agak kasih pojok Dan disitu Langsung aman tuh Dan pas dapat Natalia juga Pokoknya Kalau ketemu Kagura Kalau seperti kalian Baru main kayak Kornya Kornya Iritel begini Jangan bagian tengah Karena itu paling bahaya Apalagi kalau Sanya magi elementalis Mendingan kalian Pojokkan itu Iritelnya Yang lain itu Kalian taruh bagian tengah Buat kayak Pancingannya lah Buat aman kan Kita punya hero core Nah Set 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 Natalia yang sini Dia punya damage Hampir tembus Ya hitungannya Tembus 300 ribu lah Cuma kurang berapa ya Kurang Kurang seribu Kalau gak salah Kalau gak salah sih Di bagian gameplay Pass match final Tinggal 2 orang Ini pokoknya Sama-sama keras nih Nah ini kan ada Sun dan Cyclops Harusnya kalau Mau ke damage Damage besar Harusnya di Cyclops ya Harusnya sih Tapi itu saya ambil Sun Cyclops asli Itu kayaknya sih ngeri Tapi gak apa-apalah Soalnya gak ada Efek WM juga kan Saya tuh pikir Mau ambil Cyclops Apa-apa Sun Matanya nih Tetap disini Dia punya hero core Inti di Natalia nih Kalau irritanya Ya hitungan sebagai support Ini Zilong Oh dia mainnya ini ya Ini kalau gak salah Dia mainnya WM WM not and fail ya Berarti 3 not and fail 3 necro cap 3 WM tuh Intinya yang penting Zilong jangan jadi bintang 3 Kalau dia sudah bintang 3 Baru dia full item Ditambah dengan has Kalau itu gak ada obat Si Zilong Nanti kalian perhatikan nih Zilong bintang 3 Dia pakai has Klau Ngeri sekali dia Bordemon Hunter Cuma disini saya masih menang nih Nanti kan saya juara 2 nih Cuma memang karena Zilong itu kuat sekali Saya punya Natalia Saja yang astro power Tuh gak mampu Lawan Zilong Karena Lifestyle dari Zilong Itu lebih kencang Cuma kalau gak tau Seandain saya punya Natalia Pakai has Klau ya Apa sih ini? Karena irritanya Gak ada ini ya Gak ada golden stuff ya Cuma nanti kalian koreksi nih Kira-kira ini saya kalah dimana? Apakah kalah karena Tadi gak ambil golden stuff? Apakah kalah posisi? Apakah kalah karena item? Atau kalah dari sinergi? Ini kalian perhatikan ya Kita masih jungler nih Sampai di lore nih Sun bintang 3 Wah ngeri bos Sebenernya sudah ngeri nih Hitungannya seperti ini nih ya Hitungannya sebenernya sudah ngeri Cuma Musuhnya lebih ngeri juga tuh Tunggu ya Tunggu selesai dia punya lore Buh lornya nih Kalau kalian main Benny 3 Pakai elementalis Kalau sampai di lore Berarti fake sana itu Dia akan bawa bapaknya lore Ngeri tuh Saya pernah coba tuh waktu itu Saya main 6 elementalis 6 elementalis 3 nekor Kayak kan Pas pakai Benny 3 Eh pakai Benny 3 Benny 2 Kalau gak salah tuh Kalau gak Benny 2 Benny 1 Yang kita dapat krep itu Apa sampai di lore Jadi saya punya lore itu ya Saya punya lore itu yang dari fake sana itu Didampingi sama lore yang Dari ini jungler Jadi kayak Lornya fake sana sama dia punya bapaknya lore lah Begitu Buh ngeri Nah ini nih Kalian perhatikan Saya tuh kaget Kok saya kalah Padahal zilongnya bintang 3 Pas saya cek itemnya item begini Padahal dia sudah pakai Haskle Demon Hunter Untuk yang lain sih Natalia sih Kayak gampang-gampang aja Set 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 Ilang Zilongnya ini Lipsternya memang gak ngotak dia Kalau lemor sih gak masalah nih lemor Set 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 Itu kan dia punya Kalau dia kan ada ini ya Pakai Apa Starfall Blade Jadi Saya pokoknya kasih hinjar Dia punya Natalia Dan Starfall Blade Oh kurang golden stuff nih Kayaknya nih Kalau lebih golden stuff sih Menang sih Harus udah kena lightning lagi Iya kurang golden stuff Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya Tiampaknya di video selanjutnya Terima kasih.